Bangsa yang merasa minder, inferiority complex Dan kita harus mengikuti orang-orang yang bukan dari leluhur kita Nah seharusnya kita jadi dalang tapi sekarang tidak menjadi dalang Menjadi wayang, akhirnya menjadi kebunyusu, gudel Bukan berarti apa-apa Jadi kita sedang tidak menjadi naluri cetak biru bangsa kita sendiri Sedang tidak menjadi bangsa kita berarti tidak menjadi diri kita sendiri Ketika tidak menjadi diri kita sendiri, kita tidak menjadi ciptaan Tuhan sesuai kehendaknya Maka sebenarnya kan dosa Kamu disuruh, ah kok kamu tidak ngelagui Nah nanti Tirta Sanjiwani dan Tirta Kamandalu itu adalah prosesi mengumpulkan udara di dalam diri kita Membentung, ditaruh di prana Dari Tirta Sanjiwani menjadi Tirta Kamandalu Atau Tirta Amerta Nah itu perlu aktivitas pelatihan namanya pernafasan Dan nanti ada kuasa Dan nanti ada, nah itu ternyata digunakan untuk merawat dan berkomunikasi dengan seluruh sistem tubuh kita Paling dasar Nah kita penggal dulu Yang disebut Jenjang pikiran dan perasaan Karena akun ini seringkali digunakan untuk sabotase tahayul dan kebesaran angan-angan Maka perlunya kawroh yang runtut sistematis atau ilmu itu disitu Kalau tidak Anda terjebak oleh tahayulisme Nah ini mari kita petakan kenapa tahayulisme berjalan Tidak menutup kemungkinan Bangsa Nusantara itu sudah mengalami perjalanan Ya, timelinenya sudah naik turun Terus kenapa sampai sekarang Seharusnya bangsa yang besar Terus terputus menjadi bangsa yang sekarang Satu masalah yang terjadi adalah Kehancuran tatanan energi Yang dipengaruhi oleh dinamika Mungkin adalah siklus alam Itu yang harus kita ketahui Kedua ketika energi kacau akan memicu kesadaran yang hancur Kesadaran yang hancur akan memangkas ilmu-ilmu leluhur Karena kita tidak mampu menggunakan lagi ilmu leluhur Karena kita tidak memiliki kesadaran Jadi kan menganggap itu tidak penting pada akhirnya Karena kamu tidak sadar Yang ketiga ini hilang Seiring ada atensi Orientasi, orientasi, obsesi, kepentingan suatu kelompok Suatu bangsa, suatu negara Atas negara yang sedang mau diambil, dikuasai Pasti ada Inilah kita harus penting mempercayai bahwa Leluhur kita adalah bangsa besar yang sekarang jatuh Nah kita harus mulai berani studi kasus Kenapa? Dulu kita ambil dari era Singasari, Sriwijaya, Majapahit Glorinya adalah Majapahit Sampai ke Hayam Muruk Kita adalah bangsa maritim Yang mengalami kerancuan identitas Karena dipaksa berpikir ke daratan Itu dasarnya Semenjak adanya tanam paksa yang digagas oleh Van de Bos Itu mendidik kita Kolonial itu mendidik kita untuk berpikir orientasi ke daratan Padahal kita sudah menguasai jalur sutra maritim Sepertiga dunia sudah kita arui Teluk Balkan, Venesia Sampai mendistribusikan malabar untuk mengekspor Cengkeh, palah, dan lain sebagainya Kapur barus Kita harus tahu itu Kita adalah bangsa maritim Secara tidak langsung Anda dan saya Pasti secara historis dan geneologi Pasti kecipratan DNA DNA ini dimulai dari Apa? Air Darah Darah itu air Air adalah memori paling kuat Yang memiliki kadar paling kuat Untuk menyimpan ingatan Air Maka dalam kehidupan ini Pokok kesehatan, kesejahteraan kita itu yang diutamakan adalah air Kedua tanah, ketiga udara Karena air memiliki ingatan kuat Nah air Itu tidak bisa terganggu oleh proses kimia Tapi molekuler Maka kenapa kalau orang nyewok orang itu mantranya di air Dan ketika didoai air itu berubah molekulnya Karena air itu Daya penyimpan memori yang paling bagus Kalau kamu dimantrai darahmu berubah molekulnya Kalau kamu didoai berubah molekulnya Dari emosi tinggi menjadi rendah Karena air Cerdas Air mewakili Sang yang maha kuasa Cerdas Dalam bahasa Jawa kuno Banyu atau dalam sekian tradisi Itu adalah nomor satu Alhamdulaga beradaan Karena dia pembawa memori untuk mewujudkan jagad raya ini Nah sekarang kita amati kenapa kita di kota-kota ini Hidup kita itu kacau Pasti ada masalah dengan air Ketika air dipaksa naik Di force Dinaikan Diambil dari ini Dinaikan ke atas Dia akan mengalami Melewati pipa-pipa Besi semua saluran Dia akan membawa rekaman Ketika nanti dari kran Itu langsung anda rebus Atau anda langsung minum Itu menjadi racun Karena air sedang stres Proses molekulnya merekam seluruh materi yang ada di sekelilingnya ketika dia bawa Maka ada teknik menenangkan air Beri jeda Sampai kondisi molekulnya stres Hilang Maka di Jawa dulu ada teknik Bejana, gentong, air itu harus tenang Kalau tidak diumbunkan baru besok diminum Karena kalau tidak dia membawa rekaman stres Dari setiap perjalanan Bukan reaksi kimia dalam air Tapi molekuler Karena air kita adalah memori Sebagaimana manusia Kalau dia sedang kacau dan stres Jangan dipaksa bekerja Tenangkan dulu Agar reda Karena si darah itu juga memori Ngapa? Ketika si anak berprogram dari kelahiran orang tua yang stres Pasti kacau Maka butuh spirit tua Butuh ketenangan Untuk menenangkan, memprogram si air Agar tenang Jadi dasar hidup Perlakukan alam atau air dengan tepat Beri jeda ketika air itu belum anda minum Karena air itu berasal dari tempat-tempat tertentu Diperjalankan secara paksa Apalagi kalau di kota Pasti dipaksa naik ke apartemen, ke gedung-gedung Dia akan melewati beberapa saluran pipa Gila-gila-gila-gila Itu mengalami ketergoncangan molekul Dan dia merekam perjalanan Saat anda minum itu menjadi racun Karena dia akan berpengaruh menjadi molekul melawan tubuh anda Tenangkan dulu airnya, baru diminum Maka di tradisi Asia Pasifik Tradisi Timur, tradisi Usantara Selalu ada doa Terhadap apapun saja Termasuk air makanan Karena ketika anda mendoai air, tenang Ketika anda minum, anda meminum energi positif Yang kedua Tanah Tanah Disebut Pratiwi Atau Pertiwi Ibu Pertiwi Karena tanah membawa pengaruh Membentuk mendesain anda dari substansi yang dinamakan Makanan Karena makanan anda adalah sari hewani dan sari nabati Itu dari tanah Nah proses ini anda juga harus melakukan tanah Sudah harus terkontak dengan tanah Sudah sering kali saya bilang kita kehilangan kontak dengan tanah Gara-gara penyakit sekarang bermacam-macam Satu airnya stres Kedua anda tidak pernah berkomunikasi dengan tanah Anda tidak pernah lagi menyentuhkan tubuh anda kepada tanah Padahal tubuhmu adalah tanah Tapi anda telah memisahkan diri anda dengan tanah Itu kan ibu anda Itu kan indu anda Dan tanah itu membawa informasi penting terhadap tanah yang menebel di dalam tubuh anda Maka kalau orang dulu itu jalannya di lama atau nyeker Pasti umurnya panjang Karena dia berkomunikasi dengan tanah Segala sistem yang ada di dalam Dikasih tahu sama tanah Ada kanker dikasih tahu sama tanah Ada jantung yang tidak berfungsi dikasih tahu sama tanah Karena tanah adalah ibu Maka dalam tradisi Cina kuno Pasti juga ada tiga hal Langit, bumi, manusia Kalau digunakan untuk menghitung icin Kalau tidak salah Kalau di Jawa Bopoangkoso, ibu bertiwi Kita menganggap Bopoangkoso dan ibu bertiwi Kita tidak bisa terpisah Dari panca maha buta yang membentuk diri kita Nah di konsep ajaran leluhur ini Mengajarkan bagaimana Ternyata orientasi kita itu selama ini salah Kita tidak kembali berdasar dari alam Padahal kita adalah makhluk alami Terlalu banyak treatment yang menjauh dari alam Terlalu banyak improvisasi yang mengolah bentuk naluriah Yang secara ilmiah adalah alam menjadi tidak alami Yang ini yang membuat diri kita juga tidak alami Nah Yang ketiga adalah udara Ini juga penting ya Udara Berubah dipengaruhi oleh Som, suara Jadi kalau anda setiap hari membentak-bentak orang Setiap hari anda berkata negatif Setiap hari anda akan memper Keruh udara Maka kenapa kita harus butuh tempat yang kening dan tenang Karena ketika anda berada di kerumunan di kantor itu udaranya banyak yang kotor Satu dipengaruhi oleh suara Kedua dipengaruhi oleh pikiran dan emosi anda Ketika pikiran dan emosi anda aktif Itu akan memperintah partikel yang berada di dalam udara Dan itu akan mengubah kode udara Ketika anda hirup pasti jadi penyakit Dan anda menghirup kekotoran setiap hari Bukan polusi Bukan polusi dari motor Bukan polusi dari asap Tapi polusi dari emosi Dan perkataan anda sendiri Karena udara dipengaruhi oleh Suara Emosi Dan pikiran Maka kenapa kita penting Kadang harus perlu ke gunung Perlu ke tempat alam Kita menghirup Merestorasi Karena ternyata perkumpulan kita itu mengandung banyak racun Mengandung banyak racun Dengan penekanan emosi Dengan kata-kata negatif Mengandung banyak racun Dan anda tidak menyadari itu Karena dunia medis menawarkan Seakan-akan kompensasi insentif dan solusi Ada solusi dasarnya tiga ini Perhatikan tiga unsur yang membentuk anda ini Air Bayu Banyu Bayu Dan Pratiwi Tanah Tiga saja perhatikan Kalau anda bisa bersih-bersih ini anda clean Ini yang paling dasar Ya Disini Karena ada Suatu Kepenggalan dari sejarah tadi Ketika abad 15 ke sini Zaman kegelapan Lalu dark earth Karena kenapa Terjadi siklus Kejatuhan Ya Terjadi siklus Kejatuhan Nah siklus kejatuhan panjang inilah Yang membuat kita saat ini seperti ini Membuat kita saat ini menjadi Bangsa yang merasa minder Inverity complex Dan kita harus mengikuti Orang-orang Yang bukan dari leluhur kita Dan seharusnya kita jadi dalang Tapi sekarang tidak menjadi dalang Menjadi wayang Akhirnya menjadi kebunyusu Gudel Bukan berarti apa-apa Jadi kita sedang tidak menjadi naluri cetak biru bangsa kita sendiri Sedang tidak menjadi bangsa kita Berarti tidak menjadi diri kita sendiri Ketika tidak menjadi diri kita sendiri Kita tidak menjadi Ceptaan Tuhan sesuai kehendaknya Maka sebenarnya kan dosa Kamu disuruh Ah kok kamu gak ngelagui Oh sudah tak perlengkapi apa saja Ya Karena kita Sudah mengalami Mindset Kesadaran Yang ter Dekadasi Nah selanjutnya disebabkan oleh Hilangnya Sekolah-sekolah Di era Perpindahan transisi Majapahit Menuju Demak Kita kehilangan sekolah Namanya Kategan Itu sekolah untuk membentuk kognitif Jadi anak-anak sekarang itu tidak bisa kamu ajak langsung berpikir Diajak dulu untuk bergerak Dolanan Anda mendesain anak-anak sekarang untuk berpikir Belum waktunya dia menggunakan memori otak berpikir Belum waktunya Dia harus menggunakan pembenaan memori otak dulu Maka anak itu senangnya bermain Dolanan Maka ada sekolah Kategan Dalam yoga Anak-anak Anak-anak disuruh melenturkan otak Pencak silat Nari Loncat sana Loncat sini Untuk mengekspresikan membentuk memori otak Tidak langsung dileskan setiap hari Les ini Les itu Stress Anda mendidik manusia yang kacau 50 tahun lagi akan banyak orang bunuh diri Baru Kawi Sesan Membentuk daya kanuragan Dibentuk dulu otak-otak Karena Kawi Sesan untuk adekanoman Membentuk Jiwa-jiwa yang kokoh Jiwa yang kokoh itu dalam arti tubuh yang kokoh Kalau tubuhnya kokoh Kalau tubuhnya tidak loyo Pasti akan membentuk jiwa-jiwa yang hebat Tapi kalau tubuhnya ngelukro Pasti tidak ada jiwa-jiwa spirit semangat yang berkobar Jadi setiap hari cuma Jadi kita mendidik generasi lumpuh Generasi lumpuh Terus kehilangan namanya Kadiat Mika Sekolah tentang pelepasan-pelepasan trauma batin Tentang emosi-emosi Tentang memori-memori yang telah ditanamkan dan dididik orang tua Ada namanya kalepasan Yang disebut Kadiat Mika Baru Kadiat Mika Kapan Ditan Sekolah tentang ilmu rasionalitas alam Astrologi Matematika Itu Kapan Ditan Dan juga Kapra Wira Sekolah untuk menjadi Tamtama Sekolah untuk menjadi Satrio Satria Yang berorientasi kepada pelindung pengaman pengayong Baru masuk kepada karsian Sekolah yang menggunakan yantra atau pusaka Pembuat pusaka Empu-empu pembuat pusaka Sebagai pegangan Sebagai daya kewibawaan Kemantapan saat dia bersinergi di dalam komunitas tim kerja Atau ketika nanti dipersiapkan menjadi kemimpin Baru setelah itu kedatuan atau karaton menjadi pemimpin Pensiun Nanti sekolahnya menjadi Kapegawanan Jadi kadewa guruan Sekolah tentang spiritual Nah ini unsur sekolah ini sudah tidak ada Sekarang Diefisiensi menjadi satu Sekarang adanya Nah inilah dasar Ya inilah dasar Maka kita harus mulai gali sebab-sebabnya Harus berpikir kritis mulai sekarang Nah di era Jawa kuno ini Kita percaya Bangsa kita besar Satu karena memiliki sekolah yang mumpuni Para pitara yang mumpuni On set pengelolaan ekonomi yang mumpuni Konon ketika saya berdikusi dengan beberapa teman saya yang pelaut Ikan Nusantara itu terbaik Ini fakta dan riset Ikan Nusantara itu terbaik Di zaman Majapahit kita memakan ikan Kandungan omega 3 tinggi Rakyat memakan ikan Pasti membuktikan frame rakyat yang cerdas Sekarang ayam boiler Ayam yang anda treatment Anda paksa besarnya belum waktunya Anda tidak makan ayam Anda memakan ketersiksaan ayam Maka akan meniksa tubuh anda Anda akan membentuk lemak Lemak itu jahat banget katanya Karena anda menjahati ayam Sesuatu itu tercermin kepada diri kita Tercermin kepada diri kita Ini disebut ngunduh woi pakerti Tapi ngertinya anda ngunduh woi pakerti itu Kalau menyakiti hati orang lain Salah Cari dasar yang terkecil Nah Ikan yang diberikan kebebasan di laut Kita minta untuk dimakan Maka dia akan senang Karena jiwa ikan adalah kemerdekaan Ya Aku merdeka Aku kamu makan dalam kondisi suka cita Tapi sekarang laut kita rusak Tercemar merkuri Eksploitasi Pukat harimu dan lain sebagainya Kita tidak tahu Karena laut itu adalah lambang kebebasan Segoro Segoro Segoronya tidak terurus Hati anda semakin sempit Karena segoronya semakin rusak Hati anda semakin rusak Tidak ada jiwa palilah Tidak ada jiwa lilo-legowo kan Karena segoronya rusak Hal terkecil ini saya percaya Saling keterkaitan di jagad raya Sekecil apapun Nah Baru Ada namanya raja mangsa Matia mangsa Raja mangsa adalah Makanan raja yang memilih Makanan-makanan tertentu Seat sembarangan Ini yang membuat Ternyata bangsa kita Cerdas di waktu itu Sekali lagi Ini yang membuat Bangsa kita Cerdas di waktu itu Tapi karena sekarang Pola makan Pola alam Pola ajaran Kembali kepada leluhur Sudah tidak ada ya Ya kita terima nasib Yang ini karena Karma kolektif kita Karma bebarengan kita Jangan mengubah orang lain Tapi ubah diri kita dulu Saya tidak menerima Mengubah Anda Saya ngasih tahu Anda Nanti mau berubah atau tidak Itu bukan urusan saya Saya tidak ada atensi Seperti Arjuna itu Hanya disuruh Perang Maka tugasmu Hanya perang terbaik Saja Tidak usah Ngurusi orientasi Menang dan kalah Kalau kamu nanti Mentarjet menang Ketika kamu kalah Kamu akan dendam Ketika dendam Kamu akan reinkarnasi lagi Karena ketinggian Hasrat atensi Mulai dikurang ya Atensi Orientasinya sementara saja Jangan melekat Ini kira-kiranya begitu Nah Baru Dimulai dari ekspansi Siapa? Bapak kita namanya Kertanegara Anda tidak tahu kan Apa yang digagas oleh Kertanegara dalam Mamuyuyi Cakrawala Dwi Pantara Atau Mamuyuyi Mandala Cakrawala Dwi Pantara Itu doktrin Doktrin ajaran Nasionalisme Yang ditulis ulang Dengan selubung Ekspedisi Pamalayu Ekspedisi Pamalayu Kan tidak ada kan Sejarah seperti Diajarkan sekolah Tidak ada Berarti terjadi Namanya De-idiologi De-idi-ologi Karena dengan De-idiologi Kehebatan Bangsa Nusantara Balik Mas Kalau orang dulu Zaman dulu Sakti Kenapa bisa dijajah Ya karena De-idi-ologi Maka dilambangkan Ketika Aji Saka Itu dugaan saya Jelek Mengusir Dewa Tocengkar Dengan udeng Itu sanepan Itu pasemon Udeng itu pola berpikir Jelek Leluhur kita Dibuang ke Segoro Dipinggirkan ke Bersia Selatan Maka Itu sanepan Ketika ada Aji Saka Yang mengubah Dewa Tocengkar Dengan nyeblak Nganggu udeng Itu Terus akhirnya Dewa Tocengkar Dari baju putih Itu pasemon Itu penungkaran Pola pikir Yang secara Masif Dilakukan Karena kalau Kita dilawan Kita tidak bisa Karena sudah Begitu tangguh Di era Sriwijaya Kita Mau lima rwadewa Sudah menggempur Kerajaan Kamurim Jengiskan Pasukan Mongol Dengan bangsa yang besar Diprank Tapi sekarang Keselat laut Natunas Sudah deg-deg Karena kita sudah Deg-deganya bukan berarti Apa Tidak menjadi dirinya sendiri Kalau Anda itu berjalan Tidak pede Pasti Anda Salting Salat Hidup Anda Pasti tidak Cuman Maka tidak ada Namanya Madep Mantep Sudah kehilangan Manusia sekarang itu Tidak madep Mantep Adanya angin-anginan Yoran Yoran Terus Tidak usah